Kita beralih ke sorotan lain, sodara melalui peradi yang menjadi kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tahun 2016, resmi mengajukan peninjauan kembali atau PK pada Rabu siang. Sejumlah saksi fakta, ahli hingga berkas untuk nofum dan memori PK siap diajukan. Puluhan kuasa hukum dari peradi mendatangi kantor pengadilan negeri kota Cirebon, menyerahkan berkas memori pengajuan PK ke pengadilan negeri kota Cirebon. 6 terpidana yang mengajukan PK, diantaranya adalah Eka Sandi, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Supriyadi, Jaya, dan Rifaldi Adityawardana. Tim hukum, ini puncak dari harapan para keluarga terpidana. Hasil kerja ribut-ribut, rame-rame, 3 bulan kurang lebih. Sementara keluarga 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ikut mendatangi pengadilan negeri kota Cirebon saat peradi mengajukan PK. PK disebut sebagai perjuangan akhir untuk mencari keadilan. Keluarga berharap para terpidana bisa dibebaskan karena tidak bersalah. Keluarga meminta hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Karena keluarga yakin para terpidana tidak bersalah dan tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Mungkin dong mereka tidak bersalah ini? 1000 persen. Waduh, mantap. Semoga pak hakim amanah dan tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dan semoga anak-anak dibebaskan. Kami mohon kepada pak hakim yang akan menanganinya. Sudirman, saudara, menjadi satu-satunya terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang tidak mengajukan upaya peninjauan kembali atau PK. Keluarga mengaku akses komunikasi ke Sudirman ini terbatas. Bahkan hingga kini keluarga masih mencari keberadaan Sudirman. Keluarga ini mengupayakan untuk bisa bertemu dengan anaknya. Bagaimana keadaannya, apakah sehat, di mana dia ditahan. Sampai saat ini keluarga sangat terbatas aksesnya. Sudah jelas ya, keluarga pengen sederhana mengajukan PK. Tapi karena bukan klien dari peradini, jadi kita terbatas. Tetap kita, kita kemarin menyuratin kanwil, posisinya di mana, tapi tidak ada jawaban.